Kita sama-sama berdiri, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk sahabat kita, kakak Jonathan Prawira. Sambil masuk ada, jangan lelah backgroundnya. Bekerja di ladang. Selamat siang Kak Jonathan, silahkan. Shalom, Kak Jonathan. Shalom, shalom semuanya. Gimana kabarnya Kak Jonathan? Luar biasa, suka cita. Thank you banget hari ini udah disempatkan untuk kita datang dan bisa ngobrol-ngobrol. Puji Tuhan. Do you feel excited? Very excited. Sedikit tegang, aman semua? Selalu happy, ngeliat pelayanan solusi, ngeliat pelayanan super book di mana-mana selalu happy. Keren banget karena tadi kok Jonathan bilang pas kita lagi ngobrol-ngobrol di belakang, udah lama yang ngikutin solusi juga dan ternyata udah lama pingin datang di space ini juga ya kok. Iya betul, sudah lama sekali. Oke oke, kalau gitu langsung aja Kak Jonathan, pertama-tama izinkan saya untuk bilang on behalf of everyone, terima kasih. Terima kasih karena telah mengambil waktu dan kadang-kadang sebagai penulis lagu tentunya kita bisa menikmati hasilnya. Tapi prosesnya pasti kan jauh lebih kaya ya. Saya cuma pengen bilang thank you. Karena saya adalah satu dari begitu banyak orang yang telah bukan hanya diberkati, bahkan juga telah diubahkan hidupnya. Saya besar dengan lagu-lagu ini Kak Jonathan. Lagu-lagu ini ada bersama saya di musim terbaik, lagu-lagu seperti jangan lelah semangat. Tapi juga di musim terburuk di hidup saya dari kecil. Saya bisa bilang, lagu Kak Jonathan terutama yang sejauh timur dari barat, telah membawa saya melewati masa-masa gelap. Terutama pas jaman tahun 20-an, quarter life crisis, biasanya anak muda. Tapi lagu-lagu ini tuh melekat karena dari kecil saya dengerin. So on behalf of everyone, thank you so much for what you do. Thanks God, Tuhan baik. So, Kak Jonathan, kita langsung aja masuk. Ini jujur saya minggirin ini cue cardnya karena ini menarik tapi saya langsung punya pertanyaan yang saya pengen tanyakan. Karena sebagai seseorang yang ternyata baru sadar bahwa semua, bukan semua, hampir kebanyakan lagu-lagu yang saya nikmati tadi ternyata diciptakan oleh satu sosok yang bernama Kak Jonathan Prawira. Saya langsung penasaran apakah dari kecilkah bisa menulis 5.000 lagu tuh apakah Kak Jonathan itu sosok mesias lagu yang telah ditanti gitu kan. Dari kecil terlahir udah bisa punya pendengaran pitch perfect, dari kecil udah suka baca alkitab, mungkin dari masih ibunya mengandung, udah denger lagu-lagu pujian. Jadi dari kecilkah udah menciptakan atau ada perjalanan yang berbeda, boleh gak bawa kita sedikit ke masa lalu, masa kecil, keluarga bagaimana Kak Jonathan dibesarkan. Oke, saya waktu kecil tidak mengenal Tuhan Yesus, juga tidak hobi musik, mau lagu rohani, mau lagu sekuler, gak hobi. Memang saya gak hobi lagu, tidak bakat musik sama sekali, jadi gak ada tanda-tanda kesana sama sekali. Oke, keluarga background kalau ngomongin iman bukan? Bukan, mereka juga belum kenal Tuhan Yesus. I see. Terus dari mana kok mulai perjalanan, mungkin berarti perjalanan dengan Tuhan dulu ya tentunya sebelum lagu ini. Kapan itu dimulai? Jadi tahun 85 waktu satu SMP, saya kenal seorang sahabat, cuma satu-satunya rasanya, karena saya orangnya gak bergaul. Jadi cuma punya satu sahabat, anaknya sangat ramah, supel, antitesanya saya lah. Kalau saya ini dark, pemurung, pendiel, dia itu wah rame. Pinter, kesayangan guru, favorit teman-teman, anak bintang juga, dan anak orang berada juga. Jadi ideal lah gitu. Dan dia mau jadi sahabat saya. Cuma satu aja kekurangannya waktu itu. Dia suka ajak saya ke gereja, itu kekurangan buat saya itu. Jadi yang lain udah enak nih, pada waktu itu. Ya cuma itu, aduh, ini dikit-dikit, kalau udah ini udah baik, tetap ujungnya yuk ke gereja yuk. Aduh, disitu malesnya dulu saya. I see, oke. Tapi dia gak pernah nyerah, ajak saya terus ke gereja. Dan mungkin kita pikirkan, it should be happy ending ya. Tapi enggak tuh, kadang-kadang hidup itu tidak se-happy harapan kita. Nah, boro-boro saya ke gereja, justru sepulang dari gereja suatu hari, dia tertabrak mobil dan meninggal dunia. Oh, iya jadi selesai disitu. Saya pikir, wah saya kaget banget. Dan selama dua tahun sampai tahun 87, saya saking sedihnya, saya ngalamin lost memory. Jadi kalau ditanya sekarang, apa yang saya ingat dulu ya, satu SMP sampai tiga SMP, lupa saya. Saya lupa, karena it's so sad. Saya begitu shock gitu ya, hilang. Rasanya ada yang hilang dari saya. Itu usia satu SMP sampai tiga SMP itu. Satu SMP sampai tiga SMP? Iya. Jadi pengalaman saya disitu. Begitu kehilangan seorang sahabat yang satu-satunya gitu loh. Rasanya kayak kehilangan dunia, ada kalau dua gitu kan. Pengalaman traumatik ya. Sampai hilang memory. Sampai lost memory, tapi kemudian tahun 87 tiba-tiba ada pemikiran begini, cuma dulu waktu dia ajak saya ke gereja, saya enggak pernah mau. Ya kadang-kadang kita suka gitu. Waktu ada teman, ada keluarga, ada orang yang mengasih kita, kita taken for granted. Enggak merasa itu penting gitu loh. Kayaknya biasa aja gitu kan. Malah yang kita lihat kekurangan demi kekurangan. Tapi waktu itu udah hilang gitu ya, baru sadar loh. Wah kita kehilangan sesuatu yang berharga. Jadi yang saya rasa kayaknya gitu, lost. Dan kemudian tahun 87 akhirnya saya pikir, ya sudahlah daripada saya terhantui gitu kan, kesedihan, saya pergilah ke gereja untuk pertama kali. Untuk apa? Memenuhi permintaan dia aja. Cuma itu motivasi saya. Jadi dia minta waktu hidup enggak pernah saya penuhi, sekarang biarlah dia sudah mati saya penuhi. Tetapi siapa sangka di gereja itu korbannya Amsal 17 ya 17 firman. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menjadi saudara dalam kesudaran. Nah itu kan korbannya tentang Yesus kan. Tapi saya kan enggak kenal Yesus. Waktu itu yang tiba-tiba terputar di kepala sih seperti video, kebaikan teman saya itu. Semuanya keputar. Jadi waktu selama dua tahun itu saya enggak pernah nangis. Karena shock ya, enggak pernah nangis. Di gereja itu saya nangis. Padahal khotbahnya biasa aja sih, maksudnya enggak ada gimana melo-melo gimana. Tapi saya nangis karena ya lagi asik sendiri gitu kan. Terjebak nostalgia. Eh tiba-tiba ada altar call. Pendetanya bilang siapa yang mau terima Yesus baju ke depan. Saya cuma pikir gini. Kalau Yesus yang dikorbahin ini sebaik dengan teman saya. Saya mau terima Yesus. Akhirnya saya pun terima Tuhan Yesus sebagai juruselamat dan pribadi saya. Sampai sekarang tidak pernah menyesal. Dia pribadi yang sangat baik. Berkat kehidupan seorang teman kayak kelihatan bisa melihat kebaikan Tuhan. Menurut saya itu sangat-sangat-sangat powerful. Dan dari sana, berangkat dari sana akhirnya mengenal Tuhan. Iya. Oke. Sejak itu saya kemudian selama tahun 85 sampai 87 sampai 89. Saya lapar dan haus akan firman. Dan puji Tuhan biasanya orang kalau lapar dan haus akan firman langsung melayani. Saya enggak. Saya pengennya baca Alkitab terus. Haus akan siapa Tuhan itu gitu loh. Jadi saya baca perjanjian lama, eh perjanjian baru dulu. Saya baca habis about Jesus and it's so awesome. Jadi kalau yang belum pernah baca Alkitab perjanjian baru, baca deh. Enjoy betapa baiknya Yesus itu dalam hidup kita. Dan setelah itu seketika perjanjian lama, entah kenapa. Tidak ada yang mengajari. Saya tergerak baca masmur. Lebih dulu. Padahal saya kan enggak tertarik lagu, enggak tertarik pujian. Jadi setelah saya bertobat pun waktu itu kalau pergi ke gereja. Ada lagu terlalu panjang saya sudah, aduh cepetan firman Tuhan. Oh gitu? Biasa orang menikmati praise and worship. Iya, saya enggak bisa, karena emang enggak hobi gitu. Jadi saya tetap mau firman Tuhan. Cepet-cepet firman. Iya. Berarti mencintai firman dari awal loh ya? Iya, memang saya tergerak. Karena saya menemukan Yesus itu, jadi saya lapar haus akan Jesus gitu. Tetapi ketika saya baca masmur selesai, dan saya baca perjanjian lama, disitu saya ketemu hati Bapak yang luar biasa. Keintiman luar biasa seperti yang Daud alami bersama dengan Tuhan. Oke. Ketika saya sudah selesai baca alkitab, tahun 89, tiba-tiba di kepala saya ada lagu. Dan saya terganggu. Oke, dari mana? Dibilang lagu lama enggak ada lagu seperti ini, seperti lagu baru memang. Jadi entah dari mana datangnya, saya terganggu, karena enggak ada hobi, saya enggak hobi. Enggak hobi, enggak bisa main musik berarti. Bisa main musik, jadi untuk apa di kepala gitu, penuh kepala saya. Dari mana bisa keluar, berarti kan bentuknya ada melodi, ada naga. Seperti musik, full musik, full song, full aransemen, full itulah seperti... Sebentar, saya bisa membayangkan dan mengerti, kalau pertama, kalau Kak Yonatan ini adalah seorang pemain musik, tentu. Kan ngerti ya, aransemen, bahasa-bahasa itu semua, itu bisa dimengerti. Atau kalau kita tarik mundur lagi, setidaknya ya pencinta lagu, suka dengerin macam-macam lagu. Jadi pada saat kebayang, itu kan inspirasi keluar gitu kan. Tapi ini bukan dua-duanya, tapi bisa keluar. Iya. Oke. Karena di kepala terus, saya bingung kan ini mesti diapain, biar-biar diem gitu kan. Iya. Akhirnya kalau zaman dulu tuh ada flyer kan. Kalau zaman dulu sama sekarang tuh flyernya beda. Kalau dulu flyernya cuma selembar, belakangnya putih. Oke, iya, iya. Jadi saya ambil flyer yang ada gitu, langsung tulis di belakangnya. Liriknya. Liriknya yang saya, dan note dengan cara saya, kodenya saya. Gitu, karena saya kan gak bisa tahu note. Dengan tidak mengerti menulis note. Iya, pokoknya saya kodenya saya, asal saya tahu itu cara nyanyinya. Nah kalau flyer sekarang, depan belakang diisi semua, gak bakal diselesaian tulis. Oke. Jadi itu. Berarti benar-benar bisa dibilang ini dari Tuhan. Karena gak secara understanding, pengertian gak ada cara harusnya koyonatan bisa mengeluarkan ini semua. Ada di kepala gitu. Iya, jadi itu yang saya alami begitu. Dari ke akhirnya setelah selesai kan kosong tuh. Iya. Aduh baru lega kita kan. Lega loh rasanya loh. Tiba-tiba muncul lagi berikutnya. Ditulis lagi, muncul lagi berikutnya. Waduh ini gak kelar-kelar ini. Gitu, akhirnya dengan katakan ya waktu gereja waktu itu sedang butuh lagu. Ya akhirnya saya cobalah kasih gitu kan. Udah ada setumbuk flyer nih. Iya ibaratnya. Orang waktu itu sepenuhnya ini lagu kamu. Karena saya gak pernah berpikirin saya mau jadi pencipta lagu. Saya bilang ya bukanlah saya dengar dari orang yang memang saya dengar kan. Cuma saya gak mau ngaku itu lagu saya. Jadi maksud saya gini, kalau jelek gak gengsi kita gitu kan. Tapi siapa yang tahu ternyata menurut mereka bagus. Dinyanyikan. Dan tapi dicitakan tulisannya akhirnya and non name. Cita non name. Karena kan saya juga gak ngaku dalam hati itu. Saya bilang waduh, kalau saya ngaku gimana? Tuhan bilang ya salah sendiri kamu gak mau ngaku. Ya udah itu persembahan sulung buat Tuhan. Nah sejak saat itu saya mulai katakan tergerak untuk teruskan kasih lagu. Karena saya sebetulnya hobi puisi. Ketika saya baca puisi, jemaat bingung. Wajahnya wajah bingung gitu. Oke. Jadi misalnya kita baca gitu ya. Sejauh timur dari barat. Engkau mau buang. Bingung gitu jemaat ngeliat saya bingung gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi ketika dinyanyikan. Sejauh timur dari barat. Langsung. Mereka rasanya respon gitu. Iya. Jadi saya akhirnya mau tidak mau diarahkan Tuhan untuk terus melakukan. Nah sampai ketika kemudian saya ikut lomba lagu tema retret. Oke. Ada retret lagu tema. Lomba gereja nih ya. Tahun pertama menang. Tahun kedua menang lagi. Oke. Tahun ketiga terpilih lagi. Oke. Tahun keempat didiskualifikasi saya. Oke. Kau boleh ikut lagi. Kamu lagi, kamu lagi. Kasih yang lain menang. Loh saya sempat protes. Dibilang loh. Ini kan yang pilih bukan saya. Sebenarnya kan cuma peserta gitu kan. Gak boleh pokoknya gak boleh lagi. Oke. Gak ada kesempatan nih. Mesti kemana? Tuhan arahkan kirim ke label. Oh. Akhirnya tujuh tahun kirim ke label. Dari pertama yakin, semangat. Sampai tahun kedua, tahun ketiga. Mulai bingung. Sebentar. Tujuh tahun kirim ke label. Iya. Jadi, bingung nih. Ini bener gak ya? Jangan-jangan emosi kali ya. Oke. Tapi ternyata tahun ketujuh, keluarlah lagu pertama di label. Pada titik itu udah nulis berapa banyak lagu? Gak ngitung. Saya gak pernah ngitung. Tapi banyak? Mestinya banyak sih. Cuma saya gak pernah ngitung aja. Karena setiap dapet lagu saya tuang. Saya fokus begitu selalu gitu kan. Dan dikirim ke label ya lebih taat ke Tuhan aja. Tuhan taruh di hati, kirim ke label, kirim-kirim. Nah yang satu bikin saya taat, akhirnya kan Tuhan bilang yang penting bukan hasilnya. Iya betul. Hasilnya itu kan roh kudus. Yang penting upah kamu ketika kamu taat. Jadi saya pikir gini, ya saya kayak gabut aja kan. Iya. Yang penting saya kerja. Iya. Hasilnya terserah lah pokoknya sudah terja, dapat upah. Ya sudah gitu. Tapi kemudian tahun ke tujuh di telepon. Oh lagu kamu dipilih nih gitu kan. Yang nyanyi grup baru gitu kan. Mau gak? Dalam hati saya sudah diterima aja kebagusan. Iya, iya. Pakai mau gak mau ya maulah. Akhirnya ya itulah. Itu pertama kali. Wah. Akhirnya lagunya jadi berkat gitu. Lagu apa yang pertama kali itu? Ingat gak? Moga-moga pada tau lagunya gini. Tinggikan dirimu. Mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan. Mengatasi bumi. Oh my gosh. Lagu itu yang pertama. Dijadikan full lagu sampai rekaman itu ya. Iya betul. I see. Terus kita punya satu. Apa? Aturan disini. Kalau satu tepuk tangan. Semua kita kasih tepuk tangan. Untuk kemuliaan Tuhan. Setelah mengalami perjalanan yang panjang. Yang awalnya juga sangat tidak terduga. Melewati semua dengan ketaatan. Menanti tujuh tahun. Sekarang kan enak ya dengernya ya. Menanti tujuh tahun. Tapi melewati itu pasti banyak pertimbangan. Keraguan. Kegalauan. Sampailah titik kita dimana untuk pertama kalinya. Seakan-akan Tuhan mengingatkan. Kan seringkali pada saat Tuhan membuka jalan itu. Kita langsung semangat lagi. Dan ingat. Wah ini penyertaan Tuhan. Gitu kan. Berarti mulai season yang baru nih. Sebagai pencipta lagu. Seperti apa perjalanannya dari titik itu? Kayo Nathan. Ya jadi sebetulnya saya pun tidak berminat kesana. Karena sekali lagi mungkin saya dulu dari gereja yang sudah biasa melayani itu harus tulus. Tidak boleh hitung-hitungan sama sekali. Jadi saya pikir ketika lagu itu kemudian booming. Kata orang laris gitu ya. Saya gak ambil uangnya sama sekali. Maupun dari album-album berikutnya. Seperti Allah yang setia. Sekarang ku memujimu Allah yang setia. Terus betapa dasyat dan ajaibnya Tuhan. Kejadian ku. Udah masih banyak lagi. Kemudian lagu seperti. Namamu selalu ada di tempat pertama. Jadi walaupun dibilang laris gitu. Saya gak ambil sama sekali. Karena saya sudah kerja. Jadi waktu itu saya sudah merasakan kebaikan Tuhan nyata dalam hidup saya gitu loh. Ini hanya merupakan bentuk mengembalikan. Iya ibadah saya itu pelayanan saya kepada Tuhan. Cuma kemudian akhirnya yang membuat saya tambah yakin itu akhirnya adalah ketika keluarga saya akhirnya percaya kepada Tuhan. Wow. Itu upaya besar. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kalau tadi kan dicerita datang dari keluarga yang backgroundnya belum kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan. Berarti dari iman dan kepercayaan yang berbeda ya. Iya betul. Bagaimana lewat yang namanya musik itu. Berarti kan perjalanan awal Kayonatan ini menjadi kenal Tuhan, mencipta lagu, dikenal. Itu mereka masih belum percaya Tuhan pada titik itu. Oke, tapi mereka tahu Kayonatan itu adalah pencipta lagu rohani. Mereka nggak tahu, mereka nggak tahu. Oh, nggak tahu. Ini backstreet nih, diem-diem. Karena saya juga gini loh, mungkin saya terlalu otak kiri ya. Karena juga lulusan komputer dan sebagainya ya. Oke. Jadi saya pikir gini, takut kebetulan gitu loh maksudnya. Terus saya ngaku-ngaku gini loh. Weh Pak Mas, saya ini pencipta lagu loh. Tuhan pakai loh. Tentu lagunya cuma empat, cuma lima selesai kan. Maksudnya malu-maluin gitu. Jadi saya nggak berani ngomong. Jadi terus bikin terus sampai jaman lagu hati sebagai hamba begitu kan. Terus gitu. Tapi kemudian. Itu udah meledak-meledak gitu kan. Iya, tapi saya nggak cerita sama sekali. Sampai kemudian tetangga saya yang cerita ke orang tua saya. Di tahun keberapa ini kira-kira? Pas saya lupa itu. Agak lupa itu. Jadi saya ingat waktu itu papa saya pulang dari rumah kaget. Dan dia cerita, eh tetangga ngomong ke saya. Om ini papanya pencipta lagu terkenal. Kaget siapa? Jonathan Prawira. Tapi anak saya nggak pernah. Itu katanya nggak pernah ada tanda-tanda. Karena setelah papa saya bilang, kamu yang dibilang. Saya bilang, iya. Oh papa saya lihat dong. Mana buktinya? Akhirnya saya kasih semua tuh. Yang karya-karya yang sudah pernah ada saya kasih. Papa saya pinjem dengar. Dan kemudian dia kembalikan beberapa hari kemudian. Dengan sambil ya menangisnya orang tua lah. Dia tahan. Dia bilang, papa kenal kamu. Nggak mungkin kamu punya tanda-tanda seorang seperti ini. Nggak mungkin. Itu kenapa kan kita susah menginjili keluarga kan begitu. Mereka terlalu tahu siapa kita. Kelemahan kita mereka tahu. Jadi kita ngomong yang apapun mereka bilang, ala kamu ini beritahu udah tau blanknya dah gitu ya. Nah kemudian setelah dia tahu, dia tahu kelemahan saya. Nggak suka musik. Nggak ada tanda apa. Kok bisa begini? Maka dia bilang kesimpulannya, Tuhan tuh pasti ada. Karena kamu bisa berubah. Maka dia percaya kepada aku. Saya merinding dengarnya. Justru karena ayah itu mengenal dan nggak mungkin tapi terjadi. Disitulah dia mengenal Tuhan. Melihat Tuhan dan akhirnya percaya. Iya. Wow. Pada titik itu pasti sangat dikuatkan sekali lagi dong. Wah bener nih Tuhan ini adalah panggilan dari Tuhan. Iya betul. Jadi saya, maka titik itu membuat saya itu tidak pernah ibaratnya apa, mundur lagi. Ada kejadian apapun, titik saya adalah ketika bagaimana Tuhan memilih saya. Iya. Ya kan dan sampai melihat buahnya. Iya. Jadi buat saya itu sudah, sudah tanda Tuhan yang terlalu jelas gitu. Jadi saya merasakan yang namanya kan kadang-kadang kita bilang Tuhan cari kita tuh bingung. Maksudnya apa sih? Nah saya adalah orang yang berasa bagaimana Tuhan mencari saya. Domba yang terlihat. Padahal kan mestinya Tuhan pakai teman saya dong lebih luar biasa. Oke. Iya kan? Jelas menginjil dengan dasyat kemana-mana. Tapi Tuhan bisa pakai saya, maka saya percaya. Buat yang menonton juga. Bahwa kalau Tuhan bisa pakai saya yang gak ada apa-apanya ini. Tuhan bisa pakai kita semua lebih luar biasa lagi. Karena Tuhan bukan cari mereka yang mampu. Tuhan mereka cari yang mereka yang mampu. Wow. 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 Sampai sini aja ini udah merupakan suatu kisah yang luar biasa. Saya selalu percaya bahwa kisah kita itu bukan kisah kita. Itu adalah kisah Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Dan itu sangat jelas dan nyata banget di kehidupan Kayonatan. Iya. Makanya juga buat yang nonton juga Tuhan kasih pesan bahwa jangan pernah merasa pelayanan kita percuma. Kadang-kadang kita suka gitu kan. Pelayanan saya pelayanan yang kecil, di belakang layar, gak penting, gak seperti yang lain besar, saya cuma kecil. Enggak. Tidak ada pelayanan yang tidak penting di mata Tuhan. Buktinya teman saya ini pelayanannya cuma saya satu. Dan siapa yang tahu, teman-teman yang lain pun gak tahu. Bagaimana di dekat saya kan gak ada yang tahu. Wow. Dia gak cerita ke orang-orang, dia sedang, gak ada gitu. Karena dia hanya sendirian aja melakukan. Kalau misalnya itu kan dia akan ajak rame-rame dong, kroyok saya gitu, ayo kroyok rame-rame kan. Ini kan cuma dia sendiri. Dia sendiri. Tetapi itu pun hasilnya adalah seperti ini gitu kan. Apalagi kalau kita rame-rame, ibaratnya bergandeng tangan, bersama solusi, super bu, kita pelayanan. Saya percaya buah yang lebih besar akan terjadi. Kita akan sempatkan dulu. Saya jadi teringat, saya suka banget yang tadi Kayonatan bilang, bahwa bu, pelayanan yang dilakukan oleh sahabat dari Kayonatan, yang mungkin, mungkin untuk beberapa orang, saya bilang beberapa orang karena yang tadi Kayonatan bilang, kita seringkali mau sesuatu yang besar. Oh pelayanan di gereja, pengen nanti kotbah. Oh pelayanan di tim musik, pengennya jadi WL. Oh sekarang cuma gulung kabel, kapan ya saya jadi WL? Dan kita berpikir bahwa disitu tuh, di posisi itu, dimana kita didengar dan dilihat, disitulah benar-benar kita baru benar-benar dipakai Tuhan. Seakan-akan yang lain selain itu, yang kurang seksi nih, yang kurang dilihat nih, yang kurang populer nih, seakan-akan itu cuma persiapan. Tapi tadi Kayonatan bilang, untuk teman Kayonatan yang pelayanannya cuma satu orang gitu Kayonatan, yang bahkan sampai pada akhirnya dia menutup mata saja, belum terlihat buahnya. Saya teringat Abraham yang dibilang, bahwa janji Tuhan dihidup Abraham, Abraham taat seumur hidupnya, tapi sampai akhirnya dia tidak melihat kepenuhan janji itu. Persis juga. Dia menunggu harus, dia melihat dari surga, anak-anaknya bisa sebanyak pasir di pantai dan bintang di surga. Dia tidak melihatnya dalam kehidupan di dunia, tapi itu lebih besar daripada kehidupan dia. Dan saya jadi teringat, dan itulah yang teman dari Kayonatan lakukan, dan itu menguatkan sekali untuk saya, dan untuk teman-teman pasti, sahabat solusi yang lagi mendengarkan, karena mungkin kita, tentunya kita akan menikmati, menikmati berkat Tuhan, akan melihat perkenanan Tuhan. Tapi sebenarnya legasi kita, warisan dari pelayanan yang kita lakukan buat Tuhan dan buat orang, itu akan berjalan jauh setelah kita tidak ada di dunia ini. Amin. Wow. Ya itu juga terjadi pada Daud kan. Daudnya sudah tidak ada, Mas Murnya sampai sekarang kita nyanyikan terus. Kita baca terus Mas Murnya. Saya nangkep, I feel that way. Ya, dan lucunya, sebagai Kayonatan, sebagai seorang yang tadi bilang backgroundnya bukan musikal, tapi buku pertama yang didengar, yang dibaca, sorry bukan didengar, dibaca adalah buku Mas Murnya. Ya. Yang mana itu adalah, ibarat kata, itu kan sebenarnya lagu ya. Ya. Tapi kan tidak ada musiknya. Ya. Gak ada notenya. Ya. Cuma ada liriknya. Ya. Lucunya tadi pas saya mendengar itu, Kayonatan bilang, Kayonatan menulis, apa namanya, ngambil flyer, ditulis aja, kan tidak kedengeran kan, tapi terlihat kan. Ya. Mungkin, saya kadang-kadang kalau baca alkitab itu suka membayangkan, mungkin Daud, ribuan tahun lalu ya kayak gitu gak sih? Dapat dari Tuhan, dengerin, ya dia ambil aja kertas apa, ditulis, dan dia tidak tahu sampai hari ini, ternyata memberkati begitu banyak orang, dan Kayonatan, melakukan sesuatu yang sama, tapi dengan dampak di era yang berbeda, yang Daud lakukan. Mungkin kali ya, karena waktu itu yang saya cuma belajar, cuma ketika saya baca Masmur, kan saya dulu kira Masmur kitab gak penting, ya kan, gak penting banget, ngapain sih mesti baca, tapi ternyata kitab Masmur itu berisi hati Bapak, hati Tuhan. Jadi ketika kalau pengen tahu hati Tuhan seperti apa, saya baca Masmur, disitu baru tahu, oh Tuhan tuh niatnya begini, kenapa kamu dulu menderita, kenapa kamu tuh seperti Daud, salahnya Daud tuh apa sih, gara-gara dijanjikan Tuhan jadi Raja, akhirnya malah jadi menderita. Tapi ujung penderitanya apa, kemenangan terjadi. Jadi saya belajar keintiman dengan Tuhan di kitab Masmur itu. Nah keintiman itulah yang saya salurkan, di setiap lagu saya itu. Supaya setiap orang yang dengar lagunya, karena memang ini lagu yang berasal dari Tuhan, saya berdoa supaya orang mengalami keintiman, yang tadinya gak percaya, jadi percaya. Seperti saya kan, gak kenal Tuhan jadi kenal. Yang rasanya tadinya jauh, dekat lagi dari Tuhan. Semakin intim sama Tuhan, imannya dikuatkan. Itu yang saya belajar dari kita. Aku punya beberapa pertanyaan nih, mengenai Kayonatan sebagai pencipta lagu. Ini pasti merepresentasikan beberapa teman-teman di luar sana. Yang pertama, dari lima ribu lagu yang ditulis, ada gak satu lagu yang buat Kayonatan, mungkin lagu itu kan pasti menggambarkan atau berasal dari sebuah momen dalam kehidupan, pengalaman pribadi, ayat-ayat tertentu yang pada saat dibaca hidup gitu ya. Punya ceritanya masing-masing. Tapi ada gak kalau boleh dipilih satu yang sepertinya, ini yang paling berarti, ini yang paling dalam, atau bisa dibilang ini yang favorit saya. Mungkin gampang gak gampang ya, contoh kalau kita kan orang percaya, kita punya ini ayat favorit kalau buat saya. Masmur 6 ayat 33, Carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenerannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Roma 5 ayat 28, tapi sekarang kita tahu Tuhan bekerja di balik layar, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dipercaya. Gitu kan favorit kan. Paling berarti, ada gak kalau lagu yang buat Kayonatan? Nah itu, saya bukannya gak punya lagu favorit, buat saya semua favorit, tapi karena saya gak pernah bikin lagu berdasarkan pengalaman pribadi. Gak pernah. Jadi kalau dilihat di Google deh, kan gampang kan cari Jonathan Prawira. Apa sih latar belakang di balik lagu Alapeduli? Gak ada. Latar belakang di balik arti kehadiranmu? Gak ada. Arti kutakan menyerang? Gak ada. Sebelum saya gak pernah cerita. Karena saya diajar Tuhan, saya gak pernah bikin lagu berdasarkan pengalaman pribadi, tapi hanya berdasarkan firman Tuhan. Jadi semua lagu kalau ditanya, apa sih latar belakang lagu sejauh timur di barat? Ya firman Tuhan. Oke. Tinggikan dirimu? Ya firman Tuhan. Terus jangan lelah. Ada yang bilang, lagu kontraktor. Loh, kok lagu kontraktor? Katanya, karena kan ratakan tanah yang bergelombang, imbunlah tanah yang berlubang. Lah, itu kan tugas kontraktor katanya. iya, iya, iya. Itu dari Yesaya, saya bilang, itu nubuatan Yesaya tentang Mesias. Oke. Tuhan mau mengirim Mesias dan kalau ada gunung yang menahan pun Tuhan akan ratakan. Itu sebetulnya itu. Makanya kita bisa nyanyi, tadi kan katakan nyanyi jangan lelah ada kekuatan. Kan itu firman yang menguatkan bahwa Tuhan akan meratakan gunung-gunung persoalan, Tuhan meratakan lemba-lemba penderitaan, supaya kita yang capek dikuatkan kembali oleh Tuhan. Wow, ini sangat menarik untuk saya. Karena saya kira, ini saya kira sebagai orang awam dalam masalah perlaguan, saya membayangkan bahwa lagu itu datangnya dari kehidupan pribadi. Contoh, kalau di Indonesia banyak lagu-lagu galau gitu kan. Iya, iya. Kalau diputusin cinta, keluarlah lagu-lagu terbaik. Kan biasanya gitu penulis lagu dibilangnya. Pada saat mengalami, keluar lagu dari situ. Tapi kalau kayang natan justru berbalik 180 derajat. Iya, saya diajarkan begitu. Kalau yang lain sih, ya boleh ya, bukan enggak boleh. Tapi kalau saya enggak boleh, khususnya karena kita kan suka bilang, ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Nah, kuasanya di mana? Di firman Tuhan itu. Daud memperkatakan firman kan. Ketika memperkatakan firman, makanya Yosua 1-8 pun berkata, jangan lupa perkatakan firman. Daud menyanyikan firman Tuhan gitu kan. Nah, ketika itu diperkatakan firman, misalnya, sejauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Itu kan perkatakan firman. Maka terjadilah pembebasan. Yang bebasin siapa? Bukan saya. Saya enggak tahu apa-apa. Tapi firman Tuhan. Karena Injil itu kan kekuatan alam. Dan iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran bukan kesaksian loh. Pendengaran oleh firman Tuhan. Jadi saya cuma belajar, persis kayak tadi. Kesaksian bisa enggak? Bisa. Cuma menyentuh hati. Tapi kalau soal menyentuh hati, lagu dunia pun bisa kan. Jadi, kalau mau powerful betul-betul kita dikuatkan, firman Tuhannya yang kita renungkan di dalam lagu. Itu yang saya belajar. Wah Tuhan semuanya. Luar biasa. Ya, banyak yang bilang kalau lagu itu kan mengemburkan hati kan. Tapi yang ditanam itu harus bibitnya firman ya. Itu yang saya diajar oleh Tuhan. Apakah berarti, mungkin buat teman-teman yang lagi mendengarkan, mungkin ada beberapa yang ingin menjadi pencipta lagu, ingin berkarya di dalam bidang worship. Apakah berarti salah satu kunci menurut Kayonatan adalah mencintai firman untuk apa semua yang akan kita lakukan di dalam dunia penciptaan lagu? Kalau saya disuruh mengajar ya, saya pasti akan mengajar begitu. Karena pengalaman pribadi belum tentu sama dengan firman. Benar. Ya kan? Bias kan? Pengalaman pribadi itu bias. Kalau kita menuangkan pengalaman pribadi kita, maka bisa jadi ya gak sesuai firman. Karena firman Tuhan gak begitu contoh. Si Ayub kan pernah bilang begini. Ya kan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apakah itu benar? Tuhan gak ngambil. Yang ngambil iblis kok. Tapi itu kan pengalaman pribadi nya si Ayub. Merasa Tuhan ambil. Tapi belakangan Ayub baru sadar. Yang ngambil bukan Tuhan. Dia baru menyesal. Sorry Tuhan. Aku mencabut perkataanku. Nah itu kan contoh pengalaman pribadi yang gak sesuai firman. Jadi saya menghindari hal itu. Jadi pengalaman saya bisa. Dan kedua, pengalaman pribadi belum tentu sama. Artinya gini, hari ini saya mencintai Yesus. Terus saya bikin lagu, I love you more than anything. More than gold. More than everything in the world. Tapi besok-besok kan belum tentu hal yang sama. Dan ketika itu terjadi, iblis bisa mendakwa saya. Saya bilang I love you. Kemarin enggak, buktinya kamu enggak. Nah tapi kalau saya bikin lagu tentang, kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya. meskipun saya lagi enggak mengasih Tuhan, saya masih bisa nyanyi lagu itu. Kenapa? Karena firman Tuhan, benar Tuhan selalu mengasih saya. Entah saya mengasih Tuhan atau tidak, Tuhan pasti mengasih saya. Jadi firman Tuhan tetap berlaku. Begitu malah menyembuhkan saya. Oke. Oke. Masuk ke menyembuhkan. Tadi pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua saya. Oh ini baru pertanyaan kedua? Tadi baru pertanyaan pertama. Lagu favorit. Ini pertanyaan kedua. Ada enggak dari semua lagu, lagu yang paling memberkati kembali ke Kayu Natan. Maksud saya gini, saya sebagai konten kreator kan bikin konten-konten firman ya. Kadang-kadang kan kita buat-buat-buat aja. Tapi satu kali saya pernah dengerin konten saya pas saya lagi konten saya bisa menguatkan gitu ya. Tapi pernah saya sekali lagi mengalami masalah, lagi low. Entah kenapa ngeliat konten sendiri itu seakan-akan itu berbicara kepada saya. Saya dikuatkan oleh sesuatu yang saya hasilkan gitu. Pernah enggak lagu itu menjadi pengalaman pribadi atau menguatkan kembali buat Kayu Natan? Nah kalau menguatkan kembali sering. Jadi ada dua yang menguatkan saya. Yang pertama kesaksian pribadi orang lain. Jadi ketika mereka mendengar lagu itu lalu mereka dapat kesaksian yang luar biasa. Bahkan saya bilang lebih luar biasa dari saya. Itu sering itu menguatkan saya. Yang saya bilang gini, kalaupun saya mengalami seperti dia belum tentu saya bisa loh malahan. pada dasar sekali yang kanker, yang mengalami penganiayaan. Itu mereka alami begitu. Tapi saya enggak akan jadikan mereka itu lagu. Karena firman yang menyembuhkan mereka. Jadi itu cuma soal kesaksian mereka dari firman Tuhan. Nah yang kedua memang lagunya itu sendiri. Misalnya lagu, ada lagu kan penyertaanmu sempurna rancanganmu penuh damai. Itu salah satu pesan Tuhan adalah ketika Tuhan bilang orang boleh melupakan kamu, orang boleh tinggalin kamu, mungkin penyanyi pun belum tentu ingat kamu, tapi ingat namamu selalu ada di hatiku. Itu yang mengatakan saya sih sampai saat ini. Tentunya ada pernah enggak sih momen-momen suka duka sebagai pencipta lagu. Sukanya mungkin kita udah bisa lihat tadi ya. Lagunya dikenal banyak, memberkati banyak orang. Tapi pernah enggak ada mungkin kita yang tidak tahu nih, yang kita ngeliat wah kok Yonatan Prawira pasti disertai Tuhan setiap hari dekat baca Alkitab keluar. Sepertinya ini udah udahlah channelnya sama Tuhan ini spesial. Kita mah siapalah kita debu. Kita mah dengerin suara Tuhan dari lagu Kayonatan aja. Tapi sebagai manusia kan tentunya beda ya. Kadang-kadang ada prosesnya. Pernah ada enggak kalau boleh nanya Kayonatan pernah ada enggak momen dimana wah nyesel sih gue ternyata susah ya jadi penulis lagu. Ternyata begini ya atau apapun yang membuat down moment karena Kayonatan itu menjadi seorang penulis lagu. Sering ya. Artinya banyak sih kalau dibilang duka pribadi mah egonya mah aduh sudah berhenti pengen berhenti berkali-kali ya jangankan kita ya doubt aja pengen lari juga pernah kan Petrus aja pernah lari beneran. Jadi ya pernah lah pasti pernah. Cuma saya bisa kuat karena pertama saya merasa Tuhan yang setia bukan saya yang setia. Saya punya Tuhan yang setia bahkan ketika saya tinggalin Tuhan pun Tuhan kejar. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingat visi pertama yang suka kita lupa itu kan di tengah-tengah pelayanan akhirnya kita kecewa. Kenapa? Karena kita lupa visi awal kasih mula-mula itu. Nah itu yang tapi yang terjuga kita harus ingat goals akhir. Tujuan akhirnya apa sih? Nah saya punya tujuan akhir itu ya ketika saya nanti ke sorga nanti bukannya gak pengen ketemu Yesus lah kita pasti pengen ketemu Yesus. Saya pengen ketemu teman saya. Saya pengen bilang thank you ya pengorbananmu gak sia-sia sekarang saya disini itu karena kamu. Nah goals itu yang bikin saya duka apapun yang terjadi gak bakal bikin saya mundur lagi. Wow. Kita harus mengingat kenapa kita memulainya ya. Itu pertama ya. Why we do it. Jangan sampai memulainya sih semua baik ya. Memulainya dengan tulus. Tapi di tengah-tengah perjalanan pelayanan kita kita lupa kenapa kita memulainya. Seperti dilakukan Yesus kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kalau kita bisa ada di tengah saat ini yang memulai pertama itu Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulai tidak ada satupun yang bisa menghalangi Tuhan untuk menyempurnakan sampai akhir doa kita. Keren banget. Oke pertanyaan selanjutnya Kak Yonatan. Kita masuk sekarang. Ada gak dari semua lagu-lagu yang ceritakan pernah dapat cerita lucu gak? Atau kesaksian contoh mungkin ada yang bilang Kak Yonatan terima kasih banget buat lagunya Jangan Lelah saya udah 7 tahun jomblo tapi setiap kali saya down setiap Valentine saya sendirian saya mendengar Jangan Lelah wah saya terus mengejar dan menantikan berdoa atau apa aja deh Kak Yonatan pernah dapet gak cerita lucu? Oh itu yang banyak. Oh gitu ya. Coba dong beberapa. Jadi ketika saya sedang down Tuhan tahu gitu cara untuk meng-upkan saya kembali itu karena saya selalu lapar dan haus akan ada yang terjadi something good happen. Kuasa yang terjadi kan saya percayakan kuasa pujian power of worship ya mestinya ada yang terjadi dong kalau gak ada yang terjadi baru saya galau. Kenapa ya? saya ada salah apa ya saya koreksi tapi salah satu pengalaman bisa dibilang kalau ini apa juara satunya ya deh gitu di pengalaman saya yaitu waktu saya pelayanan lagi asik-asik worship ada yang tidur ternyata mengganggu loh ya kan memang mata kita kebiasaan gitu sih ya ngeliat yang putih ada hitam dikit yang kita lihat hitamnya ya saya juga gitu waktu saya lagi pelayanan semua asik sebetulnya satu tidur terganggu loh aduh ini kenapa tidur ya saya mikir gimana caranya biar bangun dia kan waktu itu pakai cara logika oh saya ajak berdiri kan gak ada dong orang tidur berdiri kan gak ada baru semuanya kita berdiri dia gak berdiri malah tanpa palanya hilang gitu ya kan oke akhirnya yaudah akhirnya menghibur diri sih yaudahlah tidak semua orang bisa menyenangkan semua orang kan tapi tetap aja sebel sih oke nah setelah selesai bubaran masih tidur itu orang oke salaman semuanya eh tiba-tiba orang itu bangun kaget dalam arti saya mungkin dikira pengangkatan kali kan hilang kaget tiba-tiba dia lari keluar dan waktu itu masih ada saya bawa CD untuk dijual sekarang udah gak dia beli CD habis itu tanda salamin saya sambil bilang gini terima kasih ya lagunya memberkati saya sekali saya kan mandang dia yang begini gombal dalam arti saya kan orang saya lihat kamu tidur saya tahu saya gagal maksudnya gak usah lah begitu-begitu amat tetapi kalimat selanjutnya dia bikin saya bertobat dan saya gak pernah sejak itu saya berubah saya gak pernah menghakimi orang saya melihat betul-betul saya fokus pada melayani sebaik mungkin saya bisa karena dia cerita gini tau gak pak sudah dua minggu saya gak bisa tidur sama sekali dia punya masalah keuangan dan merembet ke keluarga dia bilang akhirnya dia minum obat tidur nah ini mungkin dokter yang tahu ya pertama mempan lama-lama gak harus nambah dosis tapi di titik tertentu udah kebal bukannya tidur malah nge-fly dia bilang ngeliat yang bukan-bukan nah dia di titik sampai sana jadi udah ibaratnya udah udah tau deh orang seperti itu kan rasa aneh-aneh ya pengen loncat kemana aja gitu rasanya udah kan nah tapi ketika dia akhirnya ke gereja itu dia bilang untuk pertama kalinya ketika Bapak menyembah Tuhan saya damai sejahtera di hati saya bisa tidur untuk pertama kalinya wow itu berkat ternyata bisa tidur itu berkat loh ya kita suka merasa kita gak diberkati tapi kita bisa tidur nyenyak tiap malam itu pun berkat dari Tuhan loh disitu saya berasa wow betul ya kita gak bisa menghakimi orang apa yang orang alami kita gak tau kita hanya bisa fokus pastikan we do our best sisanya izinkan Tuhan yang kerja untuk menjama keren banget itu pasti menampar waktu itu ya jadi ternyata setiap kali saya berkotba di hari Minggu ternyata saya banyak memberkati orang loh banyak yang tidur soalnya itu efek damai sejahtera kalau gitu sekarang saya bilang silahkan tidur titip salam buat Tuhan ya sekalian oke oke Kak Yonatan lima ribu lagu masih lima ribu nih lima ribu lagu ada pernah gak satu lagu yang Kak Yonatan menyesal menciptakannya dalam arti seperti ini mungkin gak sampai menyesal tapi maksudnya contoh saya sebagai seorang konten kreator kan kita bertumbuh Tuhan adalah Tuhan yang sama tidak pernah berubah tapi pengertian saya tentang Tuhan itu berubah dari waktu ke waktu kalau saya melihat konten saya atau kotba saya lima tahun yang lalu saya mungkin ngeliat Brian kamu sesat banget kok kamu ngomong Tuhannya begini padahal kan dia lebih besar teologi saya ada yang berubah pemahaman saya berubah kedewasaan kedewasaan berubah jadi saya ngerti di waktu itu apa yang saya katakan pasti dipakai Tuhan untuk waktu itu tapi kalau dilihat balik aduh benar gak ya waktu itu bikin gitu pernah gak seperti itu dalam bentuk apapun saya cuma lihat dari Daud Daud pernah bikin lagu apa terus berdasarkan apa burung di pohon terbantin atau seperti menurut lagu Rusa di kalafajar jadi saya pikir saya pakai cara gitu aja artinya kalau memang terjadi kayak begitu ya kita roba aja perdalem sudah simple kalau memang kita rasa lebih dalam lagi nih yaudah tinggal ditambah baik atau diganti aja kata-kata ada yang pernah diganti ada revisi inget gak lagu gak inget udah lima ribu tidak bisa diingat luar biasa mesti nanyanya sebelumnya baru saya cari dulu bahan baru bisa jawab oke oke lima ribu lagu kan ini kan pasti penciptaan itu kan mungkin lima ribu ini kan bentuknya ada yang mentah gitu kan beda-beda nih ada yang masih bentuknya di flyer belum pernah dijadikan lagu ada yang mungkin udah jadi musiknya nada, melodi, aransemen tapi belum pernah direkam ada yang sampai sudah direkam ada yang masuk album kan beda-beda nih prosesnya tentunya untuk sampai hasil akhir kan banyak yang dilewati per satu lagu masih inget gak salah satu lagu yang mungkin cerita prosesnya itu paling unik unik mau itu paling sulit paling ada mujizat tapi berkesan dalam proses penciptaan sampai titik akhirnya Kayonatan banyak sih beberapa ya cuma yang saya tergerak untuk cerita saat ini itu kalau pernah lagu tersingkat bikinnya itu jangan lelah itu dalam sekali putaran ibaratnya langsung kata-kata langsung itu tanpa perlu diapapain lagi udah dapetnya juga dari ayat itu aja langsung keluar langsung keluar terus sampai proses sampai selesainya juga cepat sebenarnya itu dari seorang hamba Tuhan yang berprofetik ya dia minta bikinin lagu dari profetik itu kepada senior waktu itu senior saya tapi gak sanggup oke ya memang gak sanggup lah ketika saya lihat isinya ya terang aja ini mah udah mirip cerpen daripada itu gitu ini mah cerita gimana bikin lagunya tapi ketika saya baca itu Tuhan bicara karena firman kan saya lihatnya oh dari profetik ya saya saya ingat langsung keluar jangan lelah itu semua sampai seniornya kaget hamba Tuhannya juga kaget kok lagunya kayak begini ya gak tau dari Tuhan awal-awal mungkin dipertanyakan ya ini lagu apa mana Tuhan baik sama kita mana tiba-tiba ragu kontraktor ternyata itu lagu yang paling cepat itu memberkati begitu banyak orang mungkin dari semua lagu-lagu ini yang orang cepat nangkepnya karena itu kan beda sama yang lain ya iya mungkin karena yang jelas yang nyanyinya juga bagus senior saya nyari nyanyikan yang dia mau bikin lagu itu gak bisa akhirnya nyanyikan saya nyanyikan saya nyanyikan oke oke dia perkenalkan dan bagus banget sih memang musiknya waktu itu oke oke wow menarik itu yang tersingkat tapi yang terpanjang juga ada ada nah boleh bersyukurlah jadi datanglah kebaiknya dengan hati ya ke dalam pelatarannya akan bersorak sorai akan bersorak sorai udah udah waktu itu saya bingung waktu itu saya dapatnya masih masih celana pendekan itu waduh apa ya kemana ya ya gak tau cuma segitu aja refnya belum mendapat tuh gak dapet mau dicoba-coba yang lain gak pas segitu aja gitu sampai saya kerja di kantor pagi-pagi lagi asik-asik menyisir saya inget di kaca nyanyi refnya bersyukurlah ke parah terus saya cocokin kok pas ya ternyata gitu jadi bisa nyambung itu akhirnya lagi itu jadi juga setelah bertahun-tahun gitu ya kan jadi saya percaya bahwa proses kita tuh gak selalu instant sometimes ada proses hidup kita yang ada delay ada delay tapi percayalah jika memang pas waktunya Tuhan tahu timingnya tepat semuanya akan jadi indah pada waktunya keren banget keren banget kalau satu tepuk tangan kita semua kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan keren banget jadi itu yang terpanjang dan terlama dari celana pendek sampai celana panjang tapi sekarang nih pada titik ini tentunya udah bisa main mendalami musik dong dalam perjalanan ini bisa main alat dan lain-lain itu dia saya sudah coba bukannya gak coba ya kadang-kadang kita juga gak boleh maksudnya gini ya dalam hati saya Daud aja dulu menang atas gol lihat pakai alih-alih tapi kan dia gak selalu alih-alih melulu kan akhirnya pakai pedang juga kan saya juga harus gitu deh jadi saya belajar-belajar terus tapi namanya gak bakat ya memang gak bakat sih memang jadi selalu jadi kalau dipaksa lucu deh kalau saya main musik perhatiin musiknya kata-katanya lupa kalau saya perhatiin kata-katanya mainnya lupa jadi begitu terus jadi salah gak saya kalau saya bilang sampai hari ini dari semua pencipta lagu rohani yang masih paling kagak ngerti musik mungkin adalah seorang Jonathan Trawira tapi menciptakan paling banyak musik rohani itu karena Tuhan aja wow berarti yang Paulus tulis itu bener ya sudah cukup lah kasih setiaku karena dalam kelemahan dari tadi saya mau ngomong kesempatannya tapi kesempatan saya diambil my line is taken it's only my line gak apa-apa waktu dan tempat saya persilakan gimana Koko tapi itu sah artinya sah memang ayat itu yang yang menguatkan saya kasih karunia ku cukup bagimu dalam kelemahan lah kuasaku sempurna justru pada saat kita keterbatas merasa gak bisa justru itu saatnya saya melihat Tuhan yang memampukannya buat saya begitu dari semua ini saya bisa lihat bahwa pada akhirnya bener yang saya selalu percaya bahwa pada akhirnya kita kan cuma hamba kita datang membawa nama baik Tuhan kita cerita kayonatan pada saat orang melihat si pencipta lagu ini semua prosesnya yang terlihat lagi bukan kayonatannya tapi Tuhannya bener-bener 100% itu visi yang saya buat lagu karena dari Daud berkatakan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita banyak orang akan melihatnya bukan melihat si Daud melihat karya Tuhan lalu menjadi takut lalu menjadi percaya jadi saya tahu tujuan Tuhan memberikan lagu yang saya adalah bukan buat saya tapi supaya orang dikuatkan imannya lalu percaya kepada Tuhan wow keren banget kita kasih tepuk tangan dulu dong saudara-saudara sahabat solusi dimanapun berada oke kita akan masuk nanti masih banyak pasti teman-teman yang punya pertanyaan Q&A kita akan bikin live Q&A yang online juga beberapa udah masuk akan kita tampung teman-teman yang live semuanya saat ini di kolom komen tanya aja kalau kamu punya pertanyaan kita akan bacakan tapi sebelum kita kesana saya ingin mengundang semua sahabat solusi untuk melihat apa yang ada di layar kita ada sesuatu yang ingin kita sampaikan dari hati kami dari CBN selamat menikmati 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 saya ingin memperkenalkan CBN CBN adalah organisasi yang berdiri dibalik dan memproduksi tayangan-tayangan seperti solusi super book dan di tempat ini sama kayak tadi hati dari kayonatan hati dari CBN adalah untuk memberkati sesama. Kita ada benar-benar hanya untuk memberkati saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Dan salah satu yang kita sedang lakukan Kayunatan di CBN adalah kita sedang membangun sanggar belajar. Sanggar belajar untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Udah ada di tempat-tempat seperti di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan sekarang kita sedang dalam waktu Natal ini di spirit of giving, di spirit kemurahan hati. Kita sedang melakukan fundraising untuk membangun sanggar-sanggar belajar seperti tadi di Pulau NTT. Kita ingin masuk ke Pulau NTT memberkati anak-anak di sana. Jadi kalau teman-teman ada yang selama ini merasa diberkati lewat tayangan Solusi, gerejanya diberkati lewat Superbook dan ingin berpartner bermitra dengan kami, saat ini di layar akan ada sebuah QR Code. Itu bisa teman-teman scan dan teman-teman bisa men-support CBN dalam pembuatan sanggar belajar School of Life di NTT. Berapapun saya selalu percaya bahwa pemberian kita ke dalam rumah Tuhan, dalam kerajaan Tuhan, itu bukan tentang uangnya tapi tentang hati kita. Jadi berapapun, mari berpartner saya ingin mengajak teman-teman untuk berpartner bersama kami dan bersama-sama kita akan memberkati bangsa ini. Kalau saya tepuk tangan, semua kita tepuk tangan. Thank you semua juga buat teman-teman CBN yang udah membantunya. Oke, saat ini kita akan memulai pertanyaan Q&A Live. Kita lihat, mungkin kita mulai dulu bebas teman-teman yang lagi ada disini, teman-teman yang lagi live on stage di Mall Arta Gading siang ini. Ada gak yang punya pertanyaan yang udah pengen ditanyain kepada Kak Yonatan Prawira? Kalau ada, host boleh langsung dipilih, dikasih mic. Kalau gak juga teman-teman yang live juga silahkan, kita udah tampung pertanyaannya. Tapi kita mulai dulu dari yang ada disini. Ada gak teman-teman yang ingin bertanya? Biasa kalau yang lagu yang pertama kita tunggu dulu. Harus diangetin dikit. Nah, udah ada yang mulai. Bolehkah silahkan? Boleh tolong beri diperkenalkan namanya? Perkenalkan namanya lagu favorit dari Kayonatan Prawira yang mana? Dan silahkan pertanyaannya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Melinda dari manajemen Mall Arta Gading. Kita kasih tepuk tangan, guys. Kalau saya tepuk tangan. Jadi sebenarnya saya cukup mengidolakanlah setiap lagu-lagu yang dibuat sama Kak Yonatan ya. Terutama ada satu lagu yang selalu saya bawa kesaksian di gereja. Dimanapun kayak saya sampai ke menado atau saya kemana. Itu biasanya saya kan emang keluarga saya ada yang punya gereja. Kebetulan jadi kalau misalnya saya disuruh kesaksian saya pasti nyanyi satu lagu yang selalu saya suka gitu. Oke, yang mana tuh? Pilihan Terbaikku. Yang seperti apa tuh Kak? Yang Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu suatu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbagiku Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Wih, luar biasa. Oke, keren banget Kak. Kak Menti, apa pertanyaan buat Kak Ayana dan Prawira? Aku mungkin mau nanya-nanya Kak sedikit aja. Sebenarnya lagu Pilihan Terbaikku itu tuh bener-bener aku dengerin di setiap saat, setiap waktu atau mungkin pas misalnya aku lagi dalam kondisi yang terpuruk atau mungkin dalam kondisi yang gak baik saat menjalani kehidupan. Itu tuh bisa berbeda-beda gitu loh. Makna yang aku dapat tuh akan berbeda-beda gitu loh. Aku pengen tahu gitu inspirasi Kak waktu bikin lagu Pilihan Terbaikku tuh apa. Sampai maksudnya kok bisa kayak menyentuh banget gitu. Kadang aku lagi main piano nyanyi ini tuh kayak bisa sampai nangis. Tapi terkadang aku dengerin lagu itu kok aku bahagia banget gitu. Dan aku tuh selalu yakin kayak Tuhan aku yakin kok suatu saat nanti memang Tuhan tuh akan diakui oleh semua dunia gitu. Jadi kayak aku tuh yakin kayak ini lagu tuh bagus banget gitu. Iya. Bermakna banget buat hidup aku. Dan aku mau setiap aku tampil lagu pertama yang aku nyanyiin adalah lagu itu. Gitu Kak. Wow. Thank you untuk pertanyaannya Kak Meli. Oke. Wow. Ini saja udah kesaksian yang luar biasa loh. Cerita-cerita seperti ini menjadi lagu favorit. Kenapa? Kak Yonatan tadi pertanyaan pertama mungkin inspirasi di balik lagu tersebut. Dan menurut Kak Yonatan kenapa sebuah lagu itu bisa mendapatkan membuat kita mendapatkan arti yang berbeda di musim kehidupan yang berbeda. Kadang bisa bikin seneng. Kadang kita malah sedih bukan sedih maksudnya terharu mengingat kebaikan Tuhan. Gimana itu bisa terjadi Kak Yonatan? Ya itu karena sesuai dengan visi Tuhan ada firmanen roh Tuhan di dalamnya. Gitu loh. Jadi kan kalau kita lihat Daud kan Daud itu seorang pemasmur dan dia katakan bahwa roh dan firman Tuhan ada di mulutku. Dan itu yang sedang dialami oleh apa kita bilangnya apa? Ibu. Masih ibu ya? Kameli tadi. Oh iya dengan sis tadi. Oke. Itu semua dari firman kan? Bagaimana kita melihat bahwa gak mudah loh untuk memilih Tuhan itu gak mudah. Jauh lebih mudah bagi Abraham untuk ikutin kemauan hatinya. Tapi ketika dia pilih Tuhan akhirnya terbukti Kak gak salah. Gak mudah buat Daud untuk diperlakukan buruk tetap dia milih Tuhan. Tapi ketika dia milih Tuhan hasilnya kan gak salah. Selalu ada bukti bahwa orang-orang yang memilih Tuhan pada akhirnya mengalami kemenangan. Wow. Oke. Dan inspirasi dibaliknya atau mungkin kalau inspirasinya adalah ayat ayat apa yang menjadi landasan lagu itu? Kalau Kak Yonatan masih ingat. Banyak sih itu campuran ayat semua. Tapi semuanya selalu ayat ya? Iya. Dari firman Tuhan semuanya. Bukan lagi galau tadi kan ada kata-kata kaulah pilihan terbaik bukan ngomongin mantan ya? Bukan. Enggak. Jadi betul-betul pengalaman sis dengan Tuhan. langsung Tuhan bicara sama dia. Itu firman Tuhan buat dia. Saya cuma menyampaikan. Menyampaikan aja. Berarti benar-benar ini saya masih gak habis pikir sih. Unik. Bagaimana basicnya adalah selalu back to the Bible. Berarti bisa saya simpulkan gak sampai hari ini kalau sebenarnya sampai hari ini Kak Yonatan mencintai firman bahkan lebih dari musik. Awalnya gitu sampai hari ini juga masih tetap aja. Cintakan firman itu yang bisa menyebabkan keluar semua lagu-lagu ini. Ya mungkin saya ketularan Daud. Kalian kan Daud mencintai firman banget. Malah saya bingung pertama gitu loh. Tidak pernah ada orang yang bilang betapa ku cintai Tauratmu itu cuma Daud loh. Musa aja gak gitu-gitu apa. Bahkan dibanting gitu Tauratnya. Makanya Daud itu kan betapa ku cintai dalam hati saya kenapa nih orang. Terus betapa dia memuji atau menyebatkan tujuh kali sehari. Ini orang apa gak kerja atau gimana sih dalam hati saya. Tetapi karena dia merasakan kebaikan Tuhan kuasa firman dalam hidupnya menguatkan dia menghibur dia sama kayak sis tadi alami. Pasti juga jadi jadi freak lah kita. Bukan cuma tujuh rasanya pengen setiap saat ya betul ya sih pengen setiap saat memuji Tuhan gitu. Nah itu yang the real maksudnya the real power of worship ya itu gitu loh. Dan jangan-jangan itu bukan sih yang dibilang hati Daud hati yang hati Daud memiliki hati Tuhan gitu kan. Iya. Karena kan Daud sama seperti banyak dari orang-orang di Alkitab ataupun kita banyak nosanya. Daud adalah pembunuh Daud juga tidak setia tidur dengan Mbak Sheba bukan istrinya kesalahannya banyak tapi dia spesial karena dia memiliki hatinya Tuhan. Iya. Kan Tuhan sendiri yang muji kan di tahun di Masmur 91 kan Tuhan bilang gitu karena hatinya melekat pada yang dia ngomong Tuhan sendiri. Bukannya Daud yang ngaku-ngaku melekat loh. Iya, iya, iya. Tuhan sendiri yang muji dia kan. Hati yang melekat padaku gitu. Jadi banyak orang kira kuncinya Daud itu adalah suka memuji Tuhan. Padahal itu efeknya. Oke. Kalau Tuhan tuh sukanya cuma dipuji kenapa gak dari zaman Abraham aja suruh nyanyi. Iya. Kenapa gak dari zaman Habel aja Habel lagi perseman korban. Eh Habel gak usah nyanyi aja. Gak gitu kan. Tapi yang Tuhan suka adalah hati. Hati yang melekat. Hati yang melekat gitu. Jadi apapun bentuk penyembahan kita gitu kan doa, baca firman, muji Tuhan ketika dilakukan dengan hati yang melekat pada Tuhan kita pasti alamin kuasanya. Intinya hati ya. Keren banget. Oke. Cukup menjawab ya Kak Mili. Oke. Alright. Mungkin ada kita sekarang akan beralih kepada teman-teman yang online. Apakah ada pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh tim CBN. Bisa kita lihat. Oh di sebelah sana. Ada. Oke live lagi. Balik lagi ke Mall Artagaring. Silahkan kakaknya. Nama lagu favorit dan pertanyaannya. Iya. Selamat siang Kak Jonathan. Nama saya Bamsi. Lagu favorit saya dari Kak Jonathan arti kehadiran. Arti kehadiran. Yang seperti apa tuh bang? Saya kurang tahu. Saya gak bisa nyanyi. Yang penyertaanmu sempurna Rancanganmu penuh damai Aman dan sejahtera Walau di tengah badai Ingin ku selalu bersama Rasakan keindahan Arti kehadiran Tuhan Oke. Kasih tombol tangan dulu dong guys. Hari ini kita semua adalah pencipta dan penyanyi di tempat ini. Luar biasa. Pertanyaan buat Kak Yonatan. Kebetulan saya main musik di gereja. Nah. Lagu itu hampir sering dibawain lah sama beberapa WL gitu di gereja. Yang jadi pertanyaan saya Saya baru enggak kalau lagu itu sebenarnya nama panjangnya Kak Yonatan Prawira itu beberapa tahun yang lalu pas kebetulan saya pas khutbahnya Kak Yonatan saya yang main musik. Udah di situ dijelaskan. Oke. Nah. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semua apakah secara kebetulan arti kehadiran itu adalah nama kepanjangannya Kak Yonatan Prawira dari verse sampai chorus gitu atau inspirasinya dari mana mungkin buat teman-teman musisi lain atau mungkin pencipta lagu juga mungkin pengen kan punya kerinduan lagunya itu namanya dia gitu kan. I see. Oke. Thank you untuk pertanyaannya. oke menarik arti kehadiranmu Tuhan maksudnya saya belum menangkep nih ada yang bongkar rahasia apa itu oke boleh dong kita spill-spill dikit spill tipis gak apa-apa lah iya maksudnya gitu loh jalanmu tak terselami huruf depannya apa J oh oleh setiap hati kami J pertama jalan lalu oleh setiap hati kami namun satu hal ku percaya ada rencana yang indah oke ada terduga kasihmu heran dan besar bagiku arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku ada easter egg ya kita bilang oke 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 ini apakah setiap lima ribu lagu ini ada ternyata pesan-pesan rahasia satu lagu ini aja itu gimana ceritanya dibalik lagu itu oke kita ke jalan yang benar dulu ya jadi itu lagu kan firman juga itu kisah waktu ketika murid Yesus mengalami badai tanpa Yesus oke kemudian Yesus jam 3 pagi dituliskan jam 3 pagi datang orang kalau gak ngerti jam 3 pagi kan kita baru pulang dari masih rame kayaknya kalau di Israel itu jam 3 pagi itu tergelap waktu tergelap tiba-tiba Yesus datang berjalan di atas air banyak orang gak pernah mikir kenapa Yesus berjalan di atas air why saya percaya waktu itu Yesus minta orang nganter dia dulu oke lagu badai untuk menyelamatin murid-muridnya tapi siapa yang mau mereka juga punya keluarga punya family dong besok aja Yesus bilang kalau tunggu besok keburu jadi makanan ikan murid saya oke maka Yesus pun berjalan di atas air untuk mengejar mereka menyelamatkan mereka arti kehadiran Tuhan bahwa di sisi tergelap pun yang kita gak melihat adanya Tuhan Tuhan tetap melakukan segala cara termasuk yang ajaib pun demi untuk hadir di tengah-tengah hidup makanya memberkati banyak orang ya artinya bagus nah sekarang yang seru tadi kan udah yang baiknya nih ini yang serunya nih nah easter eggnya atau coding kalau dulu bahasa coding ya itu tiba-tiba saya dapet ide itu waktu itu saya sempat protes sama Tuhan Tuhan ini gak salah ini mempromosikan nama saya sendiri tapi itulah Tuhan bilang itu janji Tuhan buat kamu one day mungkin kamu akan ngalamin orang tinggalin kamu penyanyi-penyanyi akan lupa jasa kamu kamu akan ditinggal sendiri ingat namamu ada di hatiku itu Jonathan Prabhu orang boleh gak lihat tapi aku selalu ingat namamu di hatiku boleh lah ya setelah lima ribu lagu satu gitu kan ada easter egg dikit I see menarik-menarik tapi apa juga ya tapi ternyata ini menjadi inspirasi untuk banyak teman-teman pemusik luar sana ini kan cuma salah satu bentuk aja kan mungkin gak tau awalnya apakah keiseng aja ini udah lebih banyak kita coba bikin satu dengan takut dan gentar sebetulnya tapi saya lihat rupanya betul Tuhan sembunyikan jadi pertama penyanyi-penyanyi aslinya itu gak ada yang tahu gak ada yang tahu saya kan gak pernah cerita oh itu iya gak pernah di gak pernah gitu itu kan arah sehat Tuhan dan saya aja gitu iya keren tapi ternyata pada saatnya entah dan dan akhirnya mereka sendiri entah tahu dari mana saya gak pernah cerita sama sekali ada teori konspirasi keluar disana ya bener-bener easter egg berarti ya keren oke 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 thank you banget sudah cukup menjawab ya kak ya thank you banget jadi termasuk di kau juga tahu bukan dari saya atau dari orang lain loh ya oke oke pertanyaan selanjutnya mungkin ada easter egg easter egg lain yang saya juga belum tahu apakah yang selanjutnya dari yang teman-teman yang online atau dari onsite di mall artagaring silahkan oke ada dari pertanyaan dari teman-teman kita yang online kita akan lihat tiga dua satu oke kayonatan bagaimana pandangan bapak tentang cover song wah ini ditanya mungkin pertanyaannya seperti ini bagaimana pandangan dan perasaan kayonatan lagunya ini kan terutama tadi kayonatan awal-awal mengeluarkan lagu tanpa menonjolkan ya saya salah satu hal yang saya kagumi tentang kayonatan adalah sampai hari ini setelah begitu banyak lagu-lagu itu memberkati seumur hidup saya saya baru tahu loh ya yang nyiptain kayonatan seperti ini tampangnya begini dan hari ini saya baru bisa kenal maksud saya apa lima ribu lagu mungkin penyanyi lohani lain atau penyanyi siapapun itu satu lagu aja terutama zaman sekarang ya baru satu lagu promonya udah gila-gilaan kemanapun lagunya belum didengar udah ada shortsnya reelsnya tiktoknya dibikin viral dulu kayonatan mengambil lagu yang rute yang sangat berbeda keluarin dulu lagunya awal-awal bahkan anonimus gak usah pakai nama saya tapi bukan cuma itu setelah sukses pun sampai hari ini saya tidak merasa kayonatan menonjolkan diri kayonatan kalau gak saya udah tahu dong saya udah tahu banyak banget pencipta lagu kristiani rohani tapi itu adalah bentuk bagaimana kayonatan menonjolkan dulu Tuhan dan ingin memberkati dan it's not about me nah dibalik itu kan berarti banyak orang-orang yang meng cover lagu-lagu kayonatan menyanyikan lagu-lagu kayonatan tapi mungkin orang-orang mengenal gara-gara mereka yang terkenal lagu-lagunya enak menyanyikannya enak mungkin banyak orang ini kan lagunya si ini kan si Kak Bejo yang nyanyi lagu penyertaanmu sempurna itu kan bagaimana perasaan Kak Yonatan sebagai seseorang yang udah capek-capek menciptakan tapi lagunya di cover sama artis-artis atau gereja-gereja lain dan mereka yang lebih dikenal sebagai penyanyi lagu ini dan bukan kayonatan pernah ada rasa humanistik itu yang kok gitu sih gitu gak waktu Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang malah dia melarang jangan kasih tau orang ya jadi tapi orang tau juga gitu kan jadi saya percaya hal yang sama firman yang sama saya percaya pada buah kalaupun manusia gak inget Tuhan bisa inget tapi buat saya yang penting adalah saya kan memberitakan Inji lewat lagu semakin banyak peng cover-peng cover semakin diberitakan semakin diberitakan semakin banyak yang bertobat semakin banyak bertobat Tuhan disenangkan Tuhan ingat saya lagi ya rasanya gak rugi lah dan akhirnya kembali ke visi jadi kalau ada orang yang pengen visinya oh tapi saya pengen saya dikenal gak masalah itu visi masing-masing tapi visi saya adalah karena saya pun mengalami kebaikan Tuhan buat saya itu doesn't matter lagi toh saya pernah mengalami malah bukan cuma orang tidak tahu mengakui dicatatkan di di copyrightkan atas nama mereka sudah pernah alami pernah mereka catat atas nama mereka semua sehingga ketika saya masukin ke youtube saya sendiri kena strike saya kaget salah saya dimana ternyata lagu saya sudah didaftarkan atas nama orang lain bukan satu dua hampir semua didaftarkan begitu lalu berarti saya gimana ini lagu saya diambil semua toh Tuhan kembalikan balik semuanya bukan lewat saya itu Tuhan betul-betul jadi ada yang tergerak dan maaf yang tergerak itu sebaratnya seperti burung gagak yang menolong nabi bukan orang kita orang dunia yang Tuhan pakai untuk cari saya dan mereka yang membereskan masalah ini semuanya dalam ketika sekejap mata setelah bertahun-tahun kembali ke saya janji Tuhan gak pernah ingkar jadi saya tenang yang penting saya pokoknya saya berkarya melakukan yang terbaik sisanya serahkan kepada Tuhan yang urus hidup tenang jadinya atau kita mau membela diri sendiri sendiri bisa yang melawan sendiri bisa tapi kan capek dan kalau sudah capek gak bisa bikin lagu gak bisa berkarya emosi setiap saat rugi dua kali dong sudah kena masalah kena emosi lagi saya maunya untung aja deh kan ada lagunya lagu lama benar-benar ya untungku besar ya saya mau untung besar oke i see jadi yang bisa saya katakan itu betul-betul bahwa Tuhan tahu kok melindungi kita jadi don't worry mau di cover siapapun malah mereka yang cover aslinya gak minta izin kok banyak saya pernah diminta untuk take down artinya apa somasi waduh karena pernah ada yang melakukan oke pencipta lagu yang melakukan itu nah ketika saya coba denger ih bagus-bagus eh sayang loh segenap hati mereka mainnya musiknya bagus-bagus masa cuma gara-gara gak minta izin lantas begitu ya di take down akhirnya saya telepon satu-satu untuk beresin izinnya aja oke yuk mulai sekarang kita kerjasama supaya kamu bisa cover lagu saya dengan tenang tanpa ada tuntutan siapapun karena kita sudah bereskan keren buat saya lebih baik injil tersebar toh Tuhan yang inginkan berkat itu datangnya dari Tuhan wow balik lagi ke hati dan motivasi kenapa kita membuatnya visinya selama kita visinya apa kita tenang kecuali memang visinya itu gak apa-apa itu kan visi orang beda oke dan mungkin bahkan sebagai seorang musisi pencipta lagu cover song ini bisa buat ngecek hati ya pada saat ada orang yang nyanyiin dia yang dikenal gimana sih hati kita gitu kan dan ini bentuknya beda-beda ya dalam beda-beda konteks lucunya aja waktu dihubungi satu-satu pada kaget oh saya kira mau disoma sih enggak saya justru mau mau kita bereskan makanya akun youtube saya saya tidak monetize bukannya sekali lagi yang monetize lain boleh ya saya sudah karena merasakan begitu kebaikan Tuhan Tuhan pelihara dengan cara yang amazing di luar di luar apa pemikiran bayangan saya jadi karena saya lihat saya korban monetize juga karena gara-gara monetize orang berani sekali ngambil ngakuin lagu saya kan gara-gara gitu iya karena balik lagi uang iya akhirnya saya pikir saya tidak mau seperti itu biarlah saya tidak monetize supaya setiap orang yang mau itu aman mau ambil videonya mau apa aman karena injil tersebar dan saya percaya Tuhan kalau kita melakukan buat Tuhan apa yang kita tabur pasti keren oke mungkin satu dua pertanyaan lagi ada enggak yang mau bertanya disini yang sudah membara-bara ini satu-satunya enggak tahu kapan lagi loh kesempatan untuk bertanya kepada kakak Jonathan Prawira oke ada dengan kakaknya disana yang berbajo orang boleh kita kasih mic-nya oke mulai panas saudara-saudara silahkan kak nama lagu favorit dan pertanyaannya saya Henny lagu favorit saya sama kayak tadi arti kehadiran Tuhan asik enggak usah dinyanyin ya Kak Jonathan saya sangat terberkati dengan cerita tadi sharing-sharing tadi luar biasa banget ya ternyata Kak Jonathan begitu humble karena begitu mengasihi Tuhan dan firmannya sehingga lagu-lagu begitu memberkati banyak orang nah saya mau tanya kan Kak Jonathan di era sekarang kan di masa sekarang ya di masa ini pasti ada orang yang Tuhan siapkan gitu kan nah apakah Kak Jonathan pernah berpikir untuk regenerasi Kak jadi nanti anak-anak kita ini kedepannya mereka juga akan ada orang-orang seperti Kakak yang akan Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang lewat lagu-lagu yang basenya on firman Tuhan itu aja wow thank you Kak Henny untuk pertanyaannya ini pertanyaan menurut saya sangat bagus dan sangat menarik kalau kita melihat gereja-gereja pada umumnya kan kadang-kadang mereka terkenal akan sesuatu karuni yang Tuhan berikan kotbahnya luar biasa pendetanya timnya tapi setidaknya di zaman sekarang kita sadar bahwa itu saja tidak cukup untuk memberi dampak yang long lasting tapi perlu ada yang namanya regenerasi berarti cara mereka untuk secara intensional mempersiapkan generasi-generasi baru mendapatkan atau meneruskan apa yang mereka punya dari generasi sebelumnya nah mungkin pertanyaan dari Kak Henny yang beliau sangat penasaran adalah Kak Yonatan pernah gak yang pertama mungkin kepikiran ini kan memang saya punya panggilan dan saya tapi pernah gak kepikiran gimana ya pengen bisa mengimpartasi atau mengajarkan orang lain mungkin generasi bawah untuk bisa apa ya belajar dari karuni atau pengalaman Kak Yonatan itu yang pertama dan yang kedua tadi pertanyaannya adalah bagaimana tadi ada sedikit menyinggung bagaimana mungkin lebih kayak bentuknya untuk generasi baru menurut Kak Yonatan itu seperti apa lagu-lagu apa yang di generasi ini beda gitu kan pernah kepikiran gak saatnya saya menciptakan lagu-lagu yang mungkin pakai koplo kah pakai dangdut kah atau pakai kayak lagu-lagu k-pop dikit lagunya gitu kan untuk mencocokkan dengan generasi biar bisa menjangkau generasi bawah silahkan Kak Yonatan iya kalau soal generasi sudah saya lakukan sih selama ini kan di youtube saya nyanyi banyak bukan saya tapi yang muda-muda gitu kan jadi mereka udah terjadi lah sebab itu gak bisa dipaksa juga ya kan mereka yang tergerak untuk menyanyikan seperti peng cover kan kita gak suruh mereka yang tergerak jadi saya percaya sesuatu yang dari Tuhan pasti turun-temurun sih ya betul selama saya kan lagunya firman saya optimis itu akan panjang karena kan segala hal bisa berubah tapi firman Tuhan kan gak berubah yang berubah cuma bentuknya aja seperti tadi satu lagu kan bisa dalam bentuk aransemen gaya pop gaya disco ya kan genre musik kan selalu ganti tetapi selama itu firman Tuhan kan tetap aja semua akan kembali lagi ke firman lagi gitu jadi saya gak pernah khawatir sih soal itu pasti terjadi oke nah pertanyaan yang kedua bagaimana ini kan sampai sekarang masih menciptakan lagu berarti ya masih apakah dari dulu sampai sekarang stylenya sama pembawaannya sama atau ada pernah coba-coba gak ah coba yang style gini deh gitu deh pernah gak kalau misalnya kalau misalnya secara style saya stylenya lebih ini yang Tuhan arahkan memang dari dulu oke stylenya senen sampai sabtu lagu senen sampai sabtu waktu pertama kali saya denger pasti mukanya sama nih sama nih mukanya lagu apa Tuhan senen sampai sabtu bedanya sama hari minggu apa nah kalau hari minggu itu lagunya orang kelihatan sudah baik-baik semua oke ya kita bisa terbang sama Tuhan tapi hari senen sampai sabtu nah yang nonton akan tahu boro-boro terbang berdiri aja susah maka Tuhan menurut saya untuk yang hari minggu sudah banyak yang bikin tapi aku mengasih umatku yang sedang berdarah-darah terluka capek semua itu terjadi senen sampai sabtu maka saya arahkan dedikasikan lagu membuat lagu buat mereka senen sampai sabtu lagu-lagu yang menguatkan ku tak akan menyerah atau seperti pelangi sehabis hujan ya kan dibalik dukaku telah menanti hata yang tak ternilai dan abad jadi lagu-lagu yang menguatkan kembali umat Tuhan ketika senen berdarah terus selasa kuat rabu bangkit terus sampai minggu terbang lagi dengan Tuhan ini menurut saya bagus sekali dan mungkin untuk teman-teman yang pencipta lagu yang lagi mendengarkan teman-teman yang mau membuat lagu-lagu itu tips yang bagus banget menurut saya jangan ciptakan lagu untuk hari minggu saja tetapi ciptakanlah untuk senen sampai sabtu teman-teman yang konten kreator teman-teman yang pengkotbah kotbahkanlah kotbah yang akan menguatkan orang bukan untuk hari minggunya tapi senen sampai sabtu karena realita kehidupan ada di sana Tuhan pun kan meninggalkan yang sembilan-sembilan nyaman untuk cari satu pun berharga dan ini bukan cuma satu jiwa semua kebanyakan umat Tuhan justru ngumpulnya di hari senen sampai sabtu dimana-mana itu yang saya tergerak untuk jangkau makanya nyentuh ke hati ya karena benar-benar apa adanya vulnerable raw real gitu ya oke keren-keren apa kerinduan Yesus kita kan pengen kenapa superbook dibikin coba intinya kan pesan terpenting seseorang itu pada saat dia mau meninggalkan kita entah meninggal entah berpisah pindah kota nah Tuhan Yesus sebelum berpisah dengan kita pesannya apa amanat agung supaya semua orang percaya kepada Tuhan persis seperti Daud berkata itu yang saya lakukan aja selama ini mulai lagu-lagu saya orang itu kenal siapa itu Tuhan selamatkan oke by the way tadi udah ada dua orang yang lagu favoritnya adalah arti kehadiranmu iya sepertinya saya sudah mendengar barusan dari produser saya bahwa banyak yang lagi online ngetik hal yang sama yaitu minta kak Yonatan untuk menyanyikan lagu arti kehadiranmu ada yang setuju gak disini kita meninta langsung dari penciptanya udah langsung datang oh ini juga nah ini nih nih kakaknya nih yang dari tadi silahkan waktu dan tempat boleh di kita punya banyak waktu pakai saja kita akan menyembah Tuhan sedikit tadi beliau minta empat saya nawar dua kayak dagang aja ya kita kasih sebut tangan dulu guys ya kiranya setiap firman Tuhan dalam lagu ini menguatkan ya bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan kita orang bisa tinggalkan kita dengan segala-agal selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Tuhan Tuhan arti kehadiranmu Tuhan arti kehadiranmu Tuhan arti kehadiranmu Tuhan terima kasih 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 enggak terima kasih luar biasa. Jadi saya ingin saudara tahu bahwa Tuhan sayang sama saudara, sahabat solusi. Apapun masalahmu, apapun yang sedang keolami, Tuhan itu ada untukmu. Semoga tadi lagu arti kehadiranmu itu benar-benar mengena dalam hatimu. Untuk teman-teman yang mungkin di akhir bulan ini, di bulan Desember merasa kesepian. Karena Desember adalah bulan yang seru untuk banyak dari kita. Keluarga dan lain-lain kita bisa senang-senang. Tapi juga untuk beberapa dari kita saya tahu ini adalah bulan yang berat. Karena mungkin kita tidak punya keluarga. Mungkin kita tidak punya sahabat yang kita bisa berbagi. Mungkin pada saat orang-orang lain bertemu dan berkumpul dengan keluarga dan sahabat masing-masing, kita tidak punya siapapun. Hei sahabat solusi aku ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Bukan cuma Tuhan yang bersamamu, tapi kami pun dari keluarga CBN dari keluarga solusi, ada bersamamu. Saat ini di layar akan ada sebuah nomor. Nomor yang bisa kamu kontak. Ada teman-teman dari layanan doa dan counseling CBN yang ingin mendengarkan curhatanmu. Kontak deh. Kami ingin mendengarkan, kami ingin berdoa untuk kamu dan kami ingin menemanimu. Melewati bukan cuma tahun ini, tapi tahun depan dengan penuh kemenangan. Kayonatan, boleh gak kita akhiri dengan Kayonatan, boleh berdoa untuk setiap dari kita. Karena kita sudah mendengar kebaikan Tuhan. Kita sudah mendengar bagaimana Tuhan itu sudah berkarya dengan luar biasa di dalam kehidupan Kayonatan secara pribadi. Mulai dari cerita temannya, perjalan Kayonatan, orang tua Kayonatan bisa mendengar kebaikan Tuhan, bisa percaya Tuhan. Sampai hari ini lima ribu lagu, itu adalah kebaikan dan penyertaan Tuhan. Dan mungkin saat ini yang lagi mendengarkan Sahabat Solusi, mungkin beberapa dari tadi terinspirasi dan semangat pengen bikin lagu. Dan mungkin ada beberapa yang lagi hancur hati dan mendengar kesaksian cerita di balik lagu-lagu Kayonatan, cuma merasa aduh aku sih gak kuat ngelewati tahun ini. Tapi kalau Tuhan bisa menolong dan menyertai Kayonatan sampai hari ini, Tuhan juga bisa menyertai. Aku boleh gak berdoa untuk teman-teman dimanapun mungkin mereka lagi mengalami tahun yang susah, bulan yang susah agar mereka diingatkan kebaikan Tuhan. Dan juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin mau menjadi mengikuti jejak Kayonatan, ingin menjadi penulis lagu dan lain-lain. Kita kadang bilangnya impartasi ya. Kita berdoa untuk orang. Untuk kita semua boleh minta tolong Kayonatan untuk berdoa dan kita akan tutup episode Solusi kali ini bersama-sama. Boleh Kayonatan? Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan hambamu percaya bahwa sebagaimana Tuhan memakai CBN, memakai Superbook, memakai orang-orang di dalamnya untuk melakukan perkara yang luar biasa, maka Tuhan sedang memilih orang-orang yang sedang menonton acara ini untuk Tuhan pakai dengan luar biasa. Saya pasti ingin berdoa buatmu supaya engkau mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Tetapi saya berdoa sebagaimana sesuai kehendak Tuhan supaya engkau menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak cari orang hebat, Tuhan tidak cari orang terkenal, Tuhan tidak cari orang yang punya kelebihan banyak, Tuhan tidak cari orang yang punya talenta banyak, Tuhan hanya mencari orang yang mau menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau menjadi penyembah dalam roh, yaitu imanmu, semakin engkau percaya kepada Tuhan, artinya rohmu semakin kuat, maka hambamu percaya bahwa ketika engkau juga semakin percaya pada firman, kebenaran Tuhan, maka Tuhan pasti akan memakai-mu luar biasa. Tuhan bekerja melalui dirimu, bahkan berdampak melalui apa yang engkau lakukan, apa yang engkau perkatakan, apa yang dimanapun engkau berada, akan memberikan garam dan terang dunia, solusi bagi setiap orang di sekitarmu. Bukan karena engkau hebat, namun dibalik keterbatasanmu, orang akan melihat ada Tuhan yang hadir beserta denganmu. Ada Tuhan yang menegukanmu, menyertai-mu, melindungi-mu, menjaga-mu, menguatkan-mu, memberi hikmat kepadamu. Akhirnya engkau akan dipakai Tuhan, membawa mereka mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Terima kasih Tuhan, biarlah doa ini Tuhan, akan hambamu tegukan setiap yang disampaikan, menjadi firman yang menguatkan, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, bahkan firman yang membuat kemenangan, dalam hidup setiap pemirsa-pemirsa CBN, dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus yang sepakat kita katakan. Amin. Amen, amen, amen. Sahabat solusi ingat ya, Tuhan sayang banget sama kamu, dan di dalam Tuhan selalu ada solusi. Kayonatan, thank you so much buat hari ini, kita kasih tepuk tangannya lagi dong, teman-teman yang ada di sini, yang online buat Kayonatan, sangat memberkati, saya sangat diberkati, dan tentunya teman-teman juga, salam tutup, saya Brian Siawarta, dan Kayonan Prawira, kita mau pamit dulu, dari Solusi Talk, jangan kemana-mana, karena masih banyak acara-acara yang seru, dalam beberapa hari ini. Thank you semuanya, Thank you, Kayonatan. Thank you, Kayonatan. Thank you very much. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton